Arena Panjat Tebing yang dibangun tepat di tepi pantai wisata terentang Bangka Tengah ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi atlet Panjat Tebing maupun wisatawan yang datang ke pantai ini. Wakil Ketua Tiga Federasi Panjat Tebing Indonesia Pusat Pontasi Tanggang mengatakan sebelumnya Bali pernah membangun Arena Panjat Tebing namun tidak permanen mengingat hanya untuk keperluan turnamen. Selain itu dirinya menilai fasilitas olahraga Panjat Tebing di Bangka Tengah memiliki mutu yang sangat baik dimana mutu dari dinding dan konstruksinya memiliki standar nasional. Terlebih lagi didukung dengan pemandangan alam di sekitar Arena Panjat Tebing yang luar biasa sehingga mampu menunjang pariwisata di Bangka Belitung. Belum bukan cukup baik, baik sekali. Jadi mutu dari dindingnya sudah oke, konstruksi dari bangunnya sudah bagus, terus didukung oleh view yang luar biasa. Jadi baru sekali ini ada view pinggir pantai seperti ini yang permanen. Dulu pernah ada di Bali untuk kompetisi, tapi itu sifatnya semua untuk sementara. Tapi ini permanen. Jadi bisa untuk menunjang pariwisata juga. Melalui kejurnal sini diharapkan olahraga Panjat Tebing di Bangka Tengah maupun Bangka Belitung pada umumnya dapat semakin diminati sehingga bibit-bibit atlet Panjat Tebing dapat terus tumbuh. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan melaporkan.